Hai semua, kembali lagi di channel Rizka Neat Oke, untuk bahan-bahan hari ini kita siapkan 2 warna benang magenta dan pink muda dan untuk hapen kita siapkan ukuran 4mm Pertama, kita buat dulu slip knot Kemudian, buat 40 rantai Setelah 40 rantai, kita tambah 1 rantai Kita buat SC di rantai kedua dari hook Buat 5 SC dengan warna benang yang sama Kita hitung rantai 1, 2, 3, 4 Nah, yang kelima kita biarkan dulu seperti ini Kemudian, kita ganti warna benangnya dengan pink muda Kita kait seperti ini Kemudian, kita tarik benangnya yang ujung ini dan magenta ini Kita buat lagi 5 SC dengan benang yang sama Untuk benang yang magenta dan sisa benang pink muda ini kita ikut jahit ya, teman-teman Terima kasih telah menonton! Kita mulai hitung 1, 2, 3, 4 Dan yang kelima kita biarkan seperti ini sisakan 2 loop Kemudian, kita ganti lagi warna benang dengan warna magenta Benang pink mudanya kita ikut jahit ya Terima kasih telah menonton! Di rantai yang kelima kita ganti benang lagi dengan warna pink muda Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! dan seterusnya sampai ke ujung Baris pertama selesai dan hasilnya seperti ini ikuti dengan pola yang sama seperti baris pertama ikuti dengan pola yang sama seperti baris pertama terima kasih telah menonton! 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 Untuk badan tas kita akan menonton! .. semua pun hijos doi tengah menonton! 5 kotak, atau sebanyak 25 baris Badan tas sudah selesai dan sekarang kita akan merapikan setiap sisinya dengan SC Kita lanjutkan buat SC dengan benang magenta selamat menikmati untuk benang pinknya kita gunting aja selamat menikmati untuk bagian sudut kita tidak buat sc tapi kita buat slip stitch jadi di bagian sudut kita slip stitch ya teman-teman kita sudah hampir selesai merapikan sisinya kita slip stitch tambah satu rantai kemudian gunting untuk sisa benangnya kita slipkan di rantai yang ini oke badan tas sudah selesai kita akan membuat badan tas satunya lagi dua badan tas sudah kita buat dan sekarang kita akan membuat bagian handle pertama kita buat slip knotnya dulu kemudian buat 170 rantai jangan lupa ditambah satu rantai jadi 171 rantai ya rantai handle sudah kita buat sebanyak 171 rantai selanjutnya kita akan membuat sc 5sc dengan benang magenta dan 5sc dengan benang pink muda selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kita ganti benangnya dan buat sc sebanyak 5 polanya sama seperti membuat badan tas ya kita lanjutkan sampai ujung baris pertama selesai baris pertama selesai lanjut baris kedua tambah satu rantai dan putar rajutan selamat menikmati kita akan membuat handle sebanyak 5 baris dan disini kita akan buat 4 baris lagi untuk handle nya sudah selesai kita buat dan untuk bagian sisinya juga sudah kita rapikan ya dengan sc selanjutnya kita akan menggabungkan bagian handle dengan bagian badan tas caranya seperti ini ya caranya kita akan menjahit dengan slip stitch bed loop pastikan rantai sejajar ya teman-teman kita langsung jahit dengan slip stitch bed selamat menikmati selamat menikmati sebelum dilanjutkan kita pastikan dulu jahitannya sudah sejajar atau belum kita jahit bagian sudut dengan bagian sudut lagi selamat menikmati selamat menikmati kita akan lanjutkan menjahit dari sini sampai ke ujung badan tas sudah kita jahit dan sekarang kita akan menjahit bagian badan tas satunya lagi oke kedua badan tas sudah kita gabungkan dan sekarang tinggal kita satukan aja bagian handle ujungnya kita jahit menggunakan jarum tapestry cara jahitnya cukup seperti ini aja ya selamat menikmati kunci benangnya agar lebih kuat dan rapikan sisa benangnya dan rapikan sisa benangnya setelah selesai sisa benangnya kita gunting oke tasnya sudah jadi dan hasilnya seperti ini ya untuk bagian atas tas dibiarkan seperti ini bisa ditambahkan kancing magnet seperti ini juga bisa atau dengan resleting juga bisa semoga bermanfaat ya teman-teman kita ketemu lagi di video berikutnya jangan lupa subscribe bye-bye